. Data di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman menyebutkan ada sebanyak 28 rumah sakit dan 25 puskesmas yang tersebar di wilayah Kabupaten Sleman. Dari 25 puskesmas tersebut, 10 puskesmas diantaranya merupakan puskesmas layanan rawat inap yang juga membuka layanannya selama 24 jam. Sementara 15 puskesmas selain yang belum beroperasi penuh, selama libur lebaran nanti juga akan mengikuti instruksi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dengan membuka layanan selama 24 jam, tepatnya mulai H-4 hingga H-4 lebaran. Pasti pelayanannya 24 jam, karena di sana ada instalasi keadaan urat dan juga ada rawat inap yang 24 jam. Nah kemudian kalau untuk puskesmas kita, itu memang 5 hari, jadi 3 hari sebelum satu sawal atau sebelum intri fitri, ditambah hari intri fitri, itu 24 jam pelayanannya. Tapi kalau yang sebelum itu dan sesudahnya, dengan kurun 14 hari, 14 hari termasuk intri fitri itu, pelayanan kegawatan terbatas, jadi P3K dan P3B, pencegahan terhadap kecelakaan maupun penyakit. Beroperasinya puskesmas selama 24 jam penuh dimaksudkan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian kegawat daruratan, seperti kecelakaan lalu lintas pada masa mudik dan arus balik, maupun kegawat daruratan seperti keracunan dan penyakit lainnya. Untuk mendukung layanan kesehatan selama libur lebaran, Dinas Kesehatan telah menyiapkan berbagai sarana-prasarana pendukung maupun obat-obatan yang diperlukan. Jadi termasuk sarana-prasarana, termasuk obat-obatan sudah kita siapkan, kita kondisikan, termasuk prosedurnya sudah kita siapkan. Jadi kalau tidak ada kejadian luar biasa, itu semuanya bisa terkondisi dengan baik. Nah kalau kejadian yang sering terjadi atau penyakit yang sering muncul itu kan biasanya kecelakaan lalu lintas ya karena kertodata itu. Kemudian cedera karena bermain petasan atau buka api itu juga sering terjadi. Dan kalau penyakitnya biasanya karena berkaitan dengan saran pencernaan, karena sebelumnya lama kuasa, kemudian berubah kebiasaan menjadi makan yang banyak, mungkin ada campur bahur makanan termasuk yang pedas-pedas yang sering itu masih dihari.